KABAR DARI SEDULUR Sebuah kabar, sebuah tegur sapa, sebuah penyadaran dari seorang budayawan, PRIGS. KABAR DARI SEDULUR Sahabat dan anggota keluarga terdekat kita. Jadi semakin ia didekati, semakin rajin kita bersilaturahmi kepada dia, otak itu juga akan merespon. Dengan respon-respon yang seukuran dengan intensitas kita di dalam mendekatinya. Tidak hanya otak, bahkan tanaman pun begitu. Tidak hanya tanaman, hewan-hewan juga begitu. Apalagi manusia di sekitar kita. Tidak usah anggota keluarga kita, bahkan tetangga kita, orang-orang jauh, para manusia yang melintas di dalam kehidupan-kehidupan kita. Entah hanya berpapasan, entah hanya ketemu sesaat, atau hanya ketemu sekali. Ketika Anda memberikan sebuah senyum terbaik Anda, ia akan mengenangnya sebagai senyum yang membekas di hatinya. Nah, otak juga demikian. Ini khusus sedang konsentrasi kepada otak. Kenapa otak ini refleksnya butuh dilatih? Karena ia pengendali keputusan-keputusan kita di tingkat kalkulasi. Jadi otak itu berwatak pengetahuan. Berwatak pengetahuan. Kemudian, oleh hati, pengetahuan itu diverifikasi. Di klaster-klaster. Di golongan-golongan. Di golongan ini, golongan itu. Di otak sendiri sebetulnya memiliki sebuah prosedur-prosedur ya. Pertama adalah prosedur reptilia. Jadi ada otak reptil yang bekerja semata-mata hanya berdasarkan intuisi. Anda bertahan hidup, Anda menyerang karena lapar, Anda marah kalau diganggu, Anda merasa tidak nyaman kalau ruang-ruang otoritas Anda itu dimasuki oleh orang asing. Itu insting reptilia. Kemudian, di dalam bagian otak, ada yang lebih bertambah kompleksitasnya. Yakni, otak mamalia. Mamalia ini lebih bisa merasakan emosi sudah ada di sana. Nah, maka ketika seorang bapak, misalnya anaknya diganggu, atau istrinya diganggu, kalau dia seorang suami, ia pasti memiliki sebuah tingkat kemarahan yang khas. Makin gangguan itu mendekati subjek-subjek yang sangat dekat di hatinya, ia makin bereaksi otak mamalia itu. Itulah kuda, ayam, bahkan indo ayam pun sangat marah kalau anak-anaknya diganggu. Ini sudah otak mamalia. Jadi reptil mamalia. Kemudian ada otak yang sudah, ini menjadi khas manusia. Otak limbik namanya. Ini otak yang sudah memiliki daya kreasi. Jadi manusia mengkreasi segala sesuatu dari otak ini. Itu yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan, baik reptil maupun mamalia. Jadi, kalaupun mereka mengkreasi itu mekanistik saja, ya itu, itu saja terus. Memang burung bisa membuat sarannya dengan sangat rapi, tetapi itu sebetulnya sebuah kerja mekanis, bukan kerja kreatif. Nah, baik otak reptil, otak mamalia, maupun otak limbik, ini otak, saya menyebutnya sebagai otak berkeberadaban, itu harus mengalami stimulasi terus-menerus. Ini otak dulu belum latihan hati, ya. Latihan otak ini memiliki sebuah eksersis yang khas, itu. Caranya ialah, Anda boleh menemukan cara Anda sendiri-sendiri. Tapi kalau saya, Anda masih memiliki Facebook, tidak harus meniru saya, tetapi tempuhlah cara-cara yang Anda unik dan otentik khas Anda. Saya di Facebook itu, di Facebook Pri-GS, Pri-Y-G-E-S, gitu. Itu saya membuka rubrik, namanya rubrik, kau tanya, ku jawab. Ini sebetulnya merangsang otak baik, otak reptilia saya, otak mamalia saya, dan otak limbik saya, untuk terus aktif dan mobile, gitu ya. Nah, otak-otak yang aktif itu, saraf-sarafnya akan makin sikap, akan makin cekatan, berpikir kita akan cekatan, mengkalkulasi kita akan cekatan, berimajinasi kita akan cekatan. Yang penting ini dulu, otak yang cekatan ini biang produktivitas dan biang kemakmuran hidup. Nanti biang keluhuran hidup, otak yang produktif ini diverifikasi oleh hati Anda, oleh kolbu Anda itu. Nanti kapan-kapan latihan kolbunya, bagaimana caranya kita akan singgung di kabar dari sedulur edisi berikutnya, kalau Tuhan memberi izin, ya. Itulah kabar dari sedulur edisi kali ini. Kita akan ketemu di kabar dari sedulur edisi berikutnya. Demikian, kabar dari sedulur, bersama Budayawan Pri-GS. Semoga semakin menguatkan silaturahmi kita. Terima kasih telah menonton!